Halo guys, jumpa kembali dengan Eka Tanjung dari Dalam Mobil. Ini kesempatan saya untuk membuka, menyampaikan intro untuk vlog jalan-jalan ke Githoran, yaitu Dusun Indah, tanpa polusi. Tempatnya di Provinsi Overaisal. Tempatnya bagus sekali, indah sekali, kawan. Kita di desa, hanya ada sungai, transportasinya hanya dengan perahu. Dan saya beruntung berkesempatan ke sana lagi setelah satu tahun, kali ini mengantar Mas Ahmad dan keluarga untuk naik perahu di sana. Ayo kita ikuti, jangan pakai lama, kita langsung ke Githoran. Aduh, indah sekali rasanya guys. Setelah hampir setahun lebih enggak ke sini nih. Aduh, hati ini rasanya, wih... Rindu yang terobati gitu. Dengan Mas Ahmad nih. Hai. Hai, sekeluarga. Terubah landa. Terubah landa pancen joss. Tuh, di Belanda bahasanya Jawa, kita pikir ini di Kalimana gitu. Anak aja happy tuh, lihat tuh. Ada bebek tuh deh, bebek tuh di depan tuh. Bebek, bebek. Tuh. Tuh. Dan juga, suasana Githoran yang sudah siap untuk menerima para tetamu. Walaupun pada hari kami berada di sana, perahu kami hanya satu-satunya yang melintas di Kanal Githor. Menyaksikan di sebelah kiri dan kanan, rumah-rumah beratapkan jerami. Seperti halnya, suasana sebelum pandemi. Sekitar dua tahun yang lalu. Dengan jembatan-jembatan yang tampak lebih terperlihara. Dan adanya Angzah yang menyapa datang menghampiri perahu kami. Bukan hanya satu, tapi mereka sejoli. Seperti mengajak dan menyapa kami, Hai, gembira sekali, kalian datang lagi. Itu yang kami rasakan. Coba dilihat, pepohonan itu belum memiliki daun-daunnya. Daun-daunnya akan segera tumbuh kembali dalam perjalanan di bulan Maret ini. Sungguh sangat sunyi saat kami berada di sana. Pada tanggal 8 Maret 2022. Khitoren memiliki jembatan-jembatan sebanyak 160 biji. Terima kasih kawan masih di sini bersama channel Serba Belanda. Jika kawan tidak ingin ketinggalan berita-berita dari Belanda, Berita-berita menarik tentu saja. Jangan lupa untuk men-like, men-subscribe, dan pinci tombol loncengnya. Agar kawan tidak ketinggalan berita-berita dari Belanda. Dengan aliran air yang tenang di saat perahu kami yang tidak bersuara, Karena memang menggunakan energi listrik yang terbarukan, Sehingga keheningan, kesunyian, sentuhan lembut, khitoren benar-benar bisa kita rasakan. Sepir santun dari Serba Belanda dengan senang hati. Mencarikan waktu yang tepat, waktu yang nyaman untuk berada di Khitoren, Kampung Sunyi yang bebas polusi ini. Jadi kawan, jangan segan untuk meninggalkan pesan atau pertanyaan di bawah kotak komentar. Terima kasih. Perlahan, kita akan menuju ke danau. Danau lepas yang menghubungkan Khitoren dengan kawasan satwa lindung. Taman lindung bagi hewan-hewan air di sana. Di sebelah kanan kita bisa saksikan kotak-kotak atau perumahan-perumahan di atas air yang bisa disewa. Jadi kawan jika berminat, bisa menginap di sana. Kawan, di depan itu kita saksikan restoran terapung. Kita bisa duduk santai di sana, menikmati minuman segar, sambil menyaksikan hiruk-hiruk kegiatan di danau. Perlahan, kita akan menuju ke pertunjukan yang baik. Sangat mendebarkan hati. Puluhan hewan akan menari-nari di udara. Mantap, gue! Di EOI. Di EOI gak apa-apa? Risiko, kagung sendiri. Luar biasa, guys. Terbalanda gitu loh. Terbalanda. Ancin, oh yeay! Ini salah satu spot favoritku di daerah sini. Itu ada pohon di depan itu. Halo guys, demikian tadi jalan-jalan kita ke Githurn. Dusun indah tanpa polusi di Provinsi Overeisel di Belanda. Kalau kawan ada minat datang ke Belanda, jangan segan untuk kontak supir santun lewat website serbalanda.com. Di sana banyak sekali informasi tentang pariwisata di Belanda dan tips-tips serta trik-trik lainnya agar kawan bisa nyaman berlibur di Belanda dan Eropa. Mohon maaf suara saya agak serak, tapi semudah-mudahan tidak mengurangi informasi yang kami sampaikan ini. Eka Tanjung mengucapkan, tetap semangat, jangan kasih kendor.